assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys sama kabarnya semua semoga dan badan sehat selalu ya jadi di konten kali ini kita menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa guys yang ke 78 tahun wah itu udah ada sepantuknya gede-bener tuh ya 78 tahun di Regaya Republik Indonesia semoga Indonesia terus jaya selalu terus maju ya terus apalagi terus-terus-terus yang baik-baik deh oke guys jadi di konten kali ini saya mau coba bahas tipis-tipis tentang riding di hari kemerdekaan Indonesia yang ke 78 ya guys dan saat ini saya berada di sekitaran mana nih ya oh masjid istiklal nih guys masjid istiklal dan gereja katedral dan juga di dekat lapangan banteng ya di Jakarta Pusat gitu guys ada otak banteng ya dan ini lapangan banteng ya oh ya guys kenapa jadi ngalor gitu kan tadi ya jadi gini guys gimana guys kemerdekaan Indonesia ke 78 apa yang kira-kira teman-teman youtube semua udah rasakan ya apakah kita sudah benar-benar merdeka iya aduh kenapa jadi bahasnya yang beginian ya ya tapi ini saya mau coba ngambil dari perspektif yang berbeda ya guys gitu gak apa-apa lah ya yang berat-berat dikit kita bahasnya nih tapi apa yang saya omongin ini ini adalah opini saya pribadi ya guys jadi bila ada mungkin ada ketidaksamaan persepsi atau tidak ada kesesuaian dengan apa yang menjadi hal yang diibinak teman-teman semua sebelumnya saya mohon maaf dan harap di hormati ya dan harap dimaklumi karena kita semua disini punya persepsi masing-masing tentang apa itu arti merdeka iya waduh berat sekali guys obrolannya nih nah jadi gini guys buat saya itu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dirayakan di atau yang di kita apa namanya kita rayakan ya bener di tahun ini di tahun 2003 itu sebetulnya tidak terlepas dari catap dari jasa para pahlawan maupun para pendiri negara ini ya baik itu pahlawan yang disebutkan namanya yang kita ketahui ataupun mungkin kita yang tidak ketahui ya guys karena pahlawan itu pada intinya itu dia tidak butuh pengakuan gitu karena apa yang mereka lakukan itu adalah ikhlas dan rela bertobat apapun guys jadi terima kasih kepada pahlawan semua kepada para pendiri negara Indonesia jadi kita para generasi penerus ini bisa menikmati dan bisa mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang baik-baik untuk Indonesia ini amin dan untuk yang generasi saat ini ya generasi saat ini generasi apa ya saya sih tidak ngomong secara umum ya tapi pada intinya untuk yang usia produktif lah ya yang kita alami saat ini kemarin itu kita habis habis-habisan ya kita ditempa oleh cobaan macam-macam nih guys oleh covid terus terakhir ini pasca covid kita juga ekonominya juga ya masih saya pikir sih masih gini-gini aja guys ya gitu jadi mungkin buat beberapa orang udah lebih membaik tapi buat beberapa orang lain ya masih gini-gini aja gitu dan apa namanya diterpa juga oleh perang ya di luar negeri sana ya antara Rusia dan Ukraina gitu dan saya juga gak ngerti ya itu kenapa mereka harus berperang gitu dan pada intinya sih kemerdekaan itu sebetulnya balik lagi ya ini saya mau ngabisin lampu hijau dulu oke nah oke guys jadi buat saya itu kemerdekaan itu gak cuman cukup kita kita oh ya kita kita ketahui dari perjuangan yang dulu ya tapi sebetulnya kita ini juga harus harus isi juga dengan yang baik-baik gitu guys setidaknya jangan setidaknya bukan jangan ya setidaknya bukan untuk rakyat eh rakyat tidak untuk lingkungan sekitar tapi untuk setidaknya buat untuk diri kita dulu dan untuk lingkungan dekat kita ya seperti keluarga jadi seperti yang kemarin-kemarin ya kita habis ditempat COVID terus mungkin ada yang menjadi korban apa namanya efeknya ya ini saya gak ngomong tentang korban yang sakit atau yang meninggal ya tapi efek dari COVID itu mungkin ada yang kena PHK ada yang kena atau pengurangan karyawan atau mungkin yang berdagang atau yang biar yang swasta itu dia tutup dan sebagainya sebagainya gitu ya guys nah jadi setidaknya kita harus banget lagi nih guys dengan apapun caranya karena buat saya itu kita gak boleh gak boleh patah semangat ya gak boleh patah arang gitu jadi jadi kan itu sebagai pelajaran yang kemarin dan sebagai momentum gitu dan kita juga bisa belajar juga dari orang-orang yang mungkin bisa berhasil melalui itu semua ya jadi gak ada salahnya kita coba cari tahu apa apa gimana mereka bisa melalui itu ya jadi mungkin dari yang pernah kena PHK terus mereka akhirnya bercoba untuk biar berwira swasta atau dagang terus atau gak atau gak atau jadi berhasil gitu atau mungkin yang berdagang atau wira swasta yang tadinya tutup terus akhirnya bisa bisa buka lagi malah lebih maju lagi nah kita belajar dari kayak gitu aja dan jangan jangan capek-capek untuk terus berusaha ya oh my god oke oke guys dan selanjutnya itu karena di tahun ini ya di tahun 2023 2023 ini kan sedikit lagi kita mau menghadapi namanya musim kampanye ya guys jadi tahun depan itu di 2024 kita mau pemilu dan ya sebisa mungkin sih ini kalau menurut saya ya udahlah guys kita gak usah kayak dulu lagi ya mungkin yang pernah ngalamin yang namanya perbedaan pandangan politik atau mungkin calon pemimpin di masa depan tuh kayak gimana gitu udahlah guys ini kan kalau pada intinya itu kalau menurut saya ya siapapun pemimpinnya percaya deh ujung-ujungnya itu kita sendiri gitu yang yang apa namanya yang bakal merubah nasib kita gitu guys jadi karena setiap orang itu pasti udah punya bagiannya masing-masing dalam hidup ini gitu jadi ya buat saya sih sama aja ya pemimpin makanya gimana makanya gimana gitu tapi pernah saya denger seseorang gitu ngomong gitu ya cuma saya lupa gitu tapi kalau salah sih orang di youtube juga sih saya pernah denger podcast gitu pemimpin itu kan ya sama ya semua juga manusia semua pasti gak ada yang sempurna dan pasti punya punya kekurangan gitu tapi setidaknya cari kekurangan itu yang paling sedikit gitu dan gimana pengen tahu kekurangan sedikit seperti apa ya itu sesuai dengan penilaian masing-masing aja guys gitu tapi kalau buat saya sendiri sih pemimpin itu semua sama lah ya gak ada yang sempurna jadi tetap kita semua apa namanya kalau menurut saya ya kita sendiri juga gitu itu yang tetap harus berusaha gitu kan untuk menuju kita yang lebih baik gitu untuk lebih merdeka gitu merdeka dalam apa guys ya masem-macem merdeka dalam finansial misalnya jadi apa kita juga gak terlalu mengharapkan banget sama satu orang itu ya pemimpin itu ya mungkin gak apa-apalah gitu tapi dia kayaknya gak terlalu punya andil juga gitu ya 100% karena kita-kita juga nanti yang tetap berusaha gitu kan terus merdeka dalam apa dalam mungkin dalam kesehatan gitu kan jadi saat ini juga setelah pasca covid juga ataupun sekarang lagi musim apa ini polusi jakarta lagi buruk banget gitu kan ini apa namanya kita harus harus menjaga kondisi kesehatan juga masing-masing gitu kan jadi walaupun mungkin pemerintah yang akan datang itu masih belum belum bisa berubah banyak setidaknya kita sendiri yang untuk berusaha untuk mencegah itu ya atau mengurangi dampaknya dengan cara pakai masker gitu gak maskernya tetap dipasang terus di agar kesehatan banyak minum vitamin gitu dan merdeka dalam hal-hal lain yang teman-teman itu yang supaya dengan penilaian teman-teman sendiri ya ya pokoknya ini kita hanya atau saya ya saya hanya bahas ya ya gini-gini aja guys gitu gak ada masker lain-lain gitu ya dan tetap berharap semoga Indonesia semoga Indonesia itu tetap menjadi negara yang menjadi tempat terbaik ya tempat untuk macem-macem deh mungkin dari lahir dan sampai sudah gak ada Indonesia masih tetap jadi kebanggaan untuk kita semua gitu guys jadi gak ada yang bikin hal-hal yang berpikir dua kali atau tiga kali untuk tindak keluarga negaraan mungkin karena mungkin udah kecewa atau gimana gitu guys jangan sampai ya dan tetap bukan terbaik buat Indonesia tetap maju maju terus dan bercapai deh tuh cita-citanya menjadi Indonesia emas di 2045 gitu guys berat banget kayaknya ya obrolannya gitu ya tapi ya ini hanya hanya opini pribadi ya guys gak apa-apa ya dan mungkin gini aja dulu videonya saya ucapkan banyak terima kasih yang udah sempat-sempatkan mampir di channel ini semoga kalian semua bisa mendapatkan hikmahnya loh dan bisa untuk terus dukung channel ini dengan cara bagaimana dengan cara biasa dengan cara like dengan cara share dan subscribe di channel ini ya terima kasih sebelumnya sekali ucapkan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati